Saudara-saudara semua, selamat pagi Pagi ini kita membahas 1 Samuel Pasal 4, pagi ini yang khutbah ada Pastor Joshua Kemarin kita membahas 1 Samuel Pasal 3 Kita kemarin membahas itu Tuhan bisa memilih siapapun juga Dan di dalam janjian itu sudah menyatakan bagaimana orang Dewi menjadi imam Dan di sini orang Dewi menghabis satu perjanjian Tapi sampai satu saat Tuhan bisa mengubah yang tidak percaya pada Tuhan Tuhan ada Tuhan yang bisa percaya Dia itu bisa merakukan semua perjanjiannya Orang berubah tapi Tuhan tidak berubah Tapi kenapa sampai suatu hal Tuhan mengubah satu kepastiannya mengambil satu imam dari Ifraim Samuel bukan keluarga Eli Kita melihat itu Samuel artinya dengar Eli keluarga Eli tidak mendengar Sampai di satu tempat Tuhan mengubah Tuhan mengubah semuanya Walaupun perubahan ini untuk sementara Jadi Samuel bangkit menjadi hakim bukan Eli dan kita di sini melihat Eli menjadi imam 40 tahun dan akhirnya berakhir dan akhirnya Samuel dibangkitkan jadi Tuhan bisa mengubah pilihannya dan Tuhan akan mengubah semuanya yang dipilihnya dan kita melihat itu di pasal 4 ini kema perjanjiannya itu di di bawa rari yang dan akhir satu sama tiga itu satu bagian itu bagaimana semua ditinggikan dan juga empat sama ini sebagian lagi-lagi dan bagaimana jatuh dan mungkin akan dibahas terus saya akan ada perubahan saya belum mengambil keputusan dibagi lima tema atau enam tema dan bagaimana nanti berkata empat sampai tujuh ada satu tema juga kita tema ini tabur tabur penjanjian atau mengambang ya mungkin akan begini dikatakan ya satu sama itu ditaruh di dalam pembuangan di dalam perjalanan ini ditaruh bersama itu yang dulu ditulis jadi belum buku ini ya belum jadi 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 saya percaya sebagian itu di dalam zaman yang sama sudah ada yaitu dalam tahun zaman dulu itu sebelum masehi itu ada tahun seribu sudah ada jadi ada sebagian itu sudah dicatat di sini jadi 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 ditulis sebelum di dalam pembuangan sudah ditulis ya buku ini jadi raja-raja satu dua tiga empat jadi ini diberitahukan kepada orang generasi yang lebih tua itu memberitahukan kepada mereka dan juga memberitahukan di dalam jamannya sama diberitahukan kepada mereka dan dulu firma ini sudah keluar dan juga maksud dari kejadian di saat itu dari saat itu orang itu berkata tentang kejadian di saat itu jadi dalam kembalinya dari pembuangan itu dan memberitahukan dan menjelaskannya jadi bisa menjelaskan jadi di dalam sejarah itu sudah merawati sejarah yang lama itu sudah ditaruh selama 500 tahun jadi 500 600 tahun ini yang yang depan itu 1000 masehi dan kembali 600 masehi dan juga sampai di sini berarti berapa tahun baru menjelaskan itu seperti kemas saya merekam video krip itu tentang pandangan penglihatan dari gereja 611 20 tahun yang lalu saya melihat perlihatan itu sama sekarang perlihatan itu berbeda dan sudah melewati 20 tahun dan saya melihat kembali ada perkembangan dan akan ditambahkan dan banyak penjelasan jadi di dalam kita dicatat juga begini dan seperti semua banyak pekerjaan yang mereka kerjakan jadi bisa di dalam suatu nombak ini sudah jadi diperbaharui jadi banyak firman mengatakan bukan tidak sama maka kita tidak percaya begini kita percaya di asli Yesus melihat banyak buku firman ini dan juga dia menerima dan juga dia memakainya jadi apa Yesus yang terima dan juga kita menerima dan kita percaya roh kudus juga begini membimbing jadi satu seluruh firman ini ada bimbingan dari roh kudus jadi Tuhan bagaimana pertama awal mula membimbing dan juga Tuhan juga membimbing dari pembuatan dari buku ini jadi Alkitab adalah Tuhan yang menunjukkan yang great keluar itu kehidupan dari Tuhan jadi dalam proses itu Tuhan membimbing dan Tuhan berkata jadi selalu melalui banyak perdebatan atau juga pembuatannya jadi memberi menjadi terimanya Tuhan dan jadi menjadi bimbingan dari Tuhan saya percaya jadi saya tidak menyangka pagi ini saya bisa membahas berbicara tentang bagaimana terjemah Alkitab bagaimana supaya kita lebih memahami Alkitab ini penting bagi kita bagaimana kita dengan percayaan mempercaya dan ini sudah pemeriksaan ini dan kita mencari lebih banyak lagi Alkitab dan Alkitab bagaimana Alkitab membimbing orang itu menulis dan menjelaskan artinya jadi ini terhadap kita itu bagaimana kita memberitakan firman dan juga membaca firman sangat penting jadi sampai di ayat ayat 4 ayat 4 ayat 7 itu saya menjadikan itu atau perjanjian itu mengembara itu dalam semasa seribu masehi ini ada hal yang sangat penting dan sesudah dalam pembuangan kembarinya mereka dan pembuangan itu mereka kembalikan berpikir kembali itu sangat penting jadi sampai kita di zaman ini kita kembali firman ini ada sangat ada baiknya dan Tuhan melalui firmannya itu berkata pada kita jadi setiap pagi kita di dalam sini membaca renungan ini Tuhan berkata kepada kita melalui sejarah itu pengajaran ini bagaimana kita bagaimana percaya dan kita mengenal Tuhan adalah Tuhan yang bagaimana jadi kemarin kita melihat pembelian Tuhan itu bisa diubah kita melihat tema pagi ini Tuhan boleh orang segala sesuatu terjadi yang mungkin ada sedikit panjang yang tema pendek apa yang tidak bisa dipikirkan terpikirkan bisa terjadi dan saya akan menambahkan Tuhan dan orang akan lebih ada faydahnya ada artinya dan lebih dekat jadi jadi Tuhan bisa orang yang tidak terpikirkan bisa terjadi kita banyak assumption dan kita banyak kotak berenggu tapi Tuhan tapi Tuhan Tuhan bisa bisa mengubah pilihannya dan Tuhan juga bisa membawa orang yang tidak terpikir juga bisa terjadi kamu yang ingin terjadi dan tidak terjadi kamu tidak ingin terjadi tapi terjadi Tuhan tidak boleh dikendarikan oleh kita kita tidak boleh mengendarikan Tuhan jadi kita kadang berkata pada Tuhan kita kita kadang melakukan segala kerakuan kita dan kadang juga dengan doa kita mengendarikan Tuhan di dalam Yesaya Pasar 58 bagaimana kita kita berdoa ya doa puasa yang Tuhan berkata Tuhan berkata saya tidak ingin yang ini yang saya inginkan adalah penuh kasih kamu melakukan puasa kamu melakukan ini bagaimana saya mendengarkan doamu waktu di dalam zamannya Yesaya itu bangsa Israel dengan doa puasa itu mengendarikan Tuhan jadi merasakan dengan doa puasa Tuhan pasti mendengar tapi kehidupannya itu tidak ada doa puasa dalam pengasih dan mengampunan itu dan Tuhan berkata saya tidak mendengarkan kalian kecuali kalian berubah kalian melihat jangan kita terus kadang dengan ilmu pengetahuan agama kita itu mengendarikan begini jadi kadang ilmu pengetahuan agama kita itu mengendarikan supaya ini terjadi jadi kadang di banyak dunia ini dan di gereja juga banyak begini jadi dalam pengajian seperti ini tetapi Tuhan bisa meragukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita itu terjadi di dalam pengetahuan agama itu semua terjadi akan terjadi Tuhan ada Tuhan kita mengikuti Tuhan bukan Tuhan mengikuti kita bukan God follow me bukan Tuhan mengikuti tidak tapi kita mengikuti Tuhan jadi kita melihat firman ini memberikan pengajian buat kita Tuhan bisa suatu hal yang tidak terpikirkan bisa terjadi pasal saya memberi dua tema besar tak berperjaya yang Tuhan itu dibawa hari Tuhan itu di buat tabah perjanjian dibawa pergi ini tidak terpikirkan oleh seorang pun saya satu bagi ayat satu sampai empat saya menambahkan satu tip tema dan berkata orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkembang dekat Eben Hever sedang orang Filistin berkembang di efek orang Filistin mengatur bahasanya berhadapan dengan orang Israel ketika pertempuran menghebat terkukurah oleh orang Israel yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di media pertempuran itu ketiga ketiga tentara itu kembali ke pertempuran hanya berkatalah para tua-tua Israel mengapa Tuhan membuat kita terpukur kalah oleh orang Israel pada hari ini marilah kita mengambil dari syirot tabur perjanjian Tuhan supaya datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita itu itu tiga ayat ini yang saya ceritakan tadi itu tentang zaman sangat kuno ini sudah tulis di kebawah jadi ayat keempat itu sampai seterusnya itu tentang bagaimana kejadian itu yang ditambahkan jadi dijelaskan tentang tiga pasar ini diperbesar yang diterjemahkan lebih besar yaitu dalam perjanjian yang aslinya itu orang Israel keluar dan berperan dengan orang Filistin yaitu tentang semua pasar tiga ayat 21 itu tentang perantara Filmania perlanjutnya menampakkan di seluruh dun sampai keempat itu pasal empat itu tidak termasuk pasal tiga karena di perjanjian penerjemahan yang baru itu ditaruh di pasal empat dan sampai ke seluruh Israel itu artinya itu ditaruh di pasal empat yang ayat pertama arti ini ada sangat ada maknanya perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel seluruh Israel seluruh 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 the word of Samuel to all Israel to all Israel Samuel word came to all Israel jadi perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel ke seluruh Israel jadi ke seluruh bumi dan baru berkata bangsa Israel keluar berperang dengan orang Filistin dari sini kita melihat Samuel sudah di sini pasal ketiga ayat 19 sampai 21 ya semua sudah besar dan firman Tuhan tidak tidak sampai ke apa jatuh dan Tuhan memberitakan ya apa yang Tuhan pikirkan jadi semuanya itu diberikan padanya to all Israel pasti akan keluar jadi sampai ke seluruh Israel itu ada ada perkataan Samuel dan perkatanya tidak akan gugur tapi kita lihat Samuel Israel ini ada Samuel yang muda jadi belum sangatlah dewasa dan perahuan itu bertumbuh dan memperkan Samuel makin besar yaitu satu proses dan ditambah besar dan Tuhan menyertainya dan setiap kekatanya tidak dibiarkannya gugur dan Tuhan bersama memperlihat nampakan dan semua ini kekatanya diberitakan Samuel dalam pertumbuhan di saat ini perkataan Samuel sudah dikatakan Samuel mendengar dan memberitakan tapi bahasa Israel apakah mendengar jadi dalam keadaan ini bahasa Israel keluar berperang dengan orang 15 dan di dalam pasal ini Samuel tidak ada jadi mereka tidak mendengarkan Samuel dan mereka pergi sendiri dan itu keluar di tempat ini ada firman Tuhan tapi mereka meninggalkan firman Tuhan keluar berperang dengan orang firman Tuhan dan akhirnya akhirnya kalah dalam peperangan ini pertama kali dalam peperangan kalah dan 4.000 orang dibunuh dan yang orang Tuhan ini berkata kenapa Tuhan membiarkan kita terpukul kalah orang firman Tuhan kita sebenarnya kita memang nyata-nyata bisa menang dalam peperangan ini dan mereka sudah berkema kita keluar dulu dahulu ingin berperan dengan orang firman Tuhan dia mempunyai kepastian tapi kenapa Tuhan membuat kita terpukul karah dan mati 4.000 orang mereka tidak paham melalui perajarannya tidak paham kita ada Tuhan kita pasti akan menang kemungkinan Tuhan masih di dalam tabat perjanjian tidak bersama dengan kita jadi kita kita membawa agama perjanjian Tuhan kita bawa ke sini ini mempunyai pikiran yang sangat dalam keagamanya jadi ada tabat perjanjian apapun akan bisa maka yang lain itu membawa tabat perjanjian datang dan siapa yang mengangkat eri mempunyai dua anak jadi pasti imam yang mengangkatnya jadi zaman dulu juga imam yang mengangkat tabat jadi maka kedua anaknya eri yang finis khas dan hofni dan mereka memakai baju efot dulu mengambil garpu untuk mengambil makanan dan sekarang memakai topi imam dan memakai baju efot dia tidak boleh orang lain tidak usah orang lain mengangkat dia berdua mengangkat jadi mengangkat tabat perjanjian empat orang tapi dia berdua dua imam dalam pandangan mata saya itu ya foto jadi sampai topinya juga sampai miring-miring dan juga bajunya sampai ini apa tidak baik ya tidak bagus bajunya karena makan terlalu banyak gemuk dan bapaknya sangat gemuk dan dia juga sangat gemuk dan juga mengangkat tabat perjanjian dan juga sangat senang mengangkat tabat perjanjian dan berjalan di depannya bahasa Israel dan melayuti sungai Jordan melayuti laut merah keajiban terjadi sangat suka cita mengangkut tabat perjanjian sampai di tempat peperangan dan orang Israel melihat tabat perjanjian itu bersorak dengan nyaring dan bumi bergonca seperti bunyi hari lintar mereka tidak takut Tuhan yang duduk di tabat perjanjian mereka tidak mendengar Samuel jadi mereka berbuka sesukanya kamu melihat jadi setiap tidak ada raja itu semua membuka sesukanya jadi mereka tabat perjanjian suka bagaimana dan bagaimana dari sirok mereka bawa keluar mereka sangat senang seru rakyat juga tentara juga prajur juga sangat senang Tuhan bersama dengan kita kita pasti akan menang dan pikiran mereka mereka pasti akan menang dari itu dalam bumi bergetar orang Fisien yang takut jadi orang Israel mereka dengan senang oh ternyata Tuhan mereka itu tidak sampai tapi orang Fisien itu memuji Tuhan dan mereka berkata alam mereka telah datang ke perkembangan itu mereka sangat takut ayat 7 ketakutan orang Fisien sebab kata mereka alam mereka telah datang ke perkembangan itu waktu itu kita menang kepada mereka karena turannya tidak datang dan sekarang Tuhan mereka sudah datang dan maka cerakalah kita sebab sebelum itu belum pernah terjadi dahulu cerakalah kita siapakah yang menang kita dari tangan Allah yang maha dasyat ini inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulad di padang gurun yang pikiran mereka mereka cerakalah dan kalah yang pikiran orang Israel itu kita pasti akan menang tapi Tuhan boleh apa yang orang pikirkan itu tidak terpikir orang bisa terjadi orang Fishtin membunuh orang Israel itu 30 ribu orang di ranjaman dulu itu 30 ribu orang itu sangat banyak jadi orang mayat orang Israel itu di dalam padang gurun banyak bukan hanya begini itu tapi perjanjian Tuhan juga dirampas anaknya Eridua Hofni dan Pinehas dibunuh dan mereka berdua juga mati tak berperjanjian dirampas orang Israel itu mati 30 ribu orang tidak terpikir bisa terjadi manusia tidak terpikir bahasa Israel tidak terpikir mereka itu bisa kalah mereka ada tabu perjanjian mereka tidak terpikir tabu perjanjian akan dirampas Tuhan bagaimana mungkin bisa dirampas tidak mungkin tapi Tuhan Tuhan terjadi tapi orang yang takut pakan Tuhan mereka berpikir mereka pasti akan mati tapi akhirnya bangsa Israel itu dibunuh 30 ribu ini dan juga membunuh dua imam dan juga merampas tabu perjanjian apa yang mereka tidak terpikir apa yang takut tidak terjadi dan mereka tidak tahu bagaimana menang saudara-saudara semua kita terhadap Tuhan kita mesti memuliakan memuji seharusnya memuliakan Tuhan seberapa inti tidak memuliakan ini yang lebih penting bukannya kamu melakukan apa kamu tidak berpikir tabu perjanjian Tuhan bisa dilampas dan Tuhan bisa membuat hal ini terjadi jadi setelah ada orang saya itu berkata begini jadi dicatat dan ternyata Tuhan bisa melakukan dengan begini orang yang di dalam pembuangan bahasa Israel mereka dalam ini di dalam zaman imam tabu perjanjian boleh dilampas sekarang kita juga dalam pembuangan apakah kita sama seperti zaman bang hakim hakim ini sekarang ini kita di dalam kesulitan bahwa kita sudah percaya Tuhan tapi kita masih di dalam kesulitan ini kami di dalam dunia ini dalam kesulitan masalahnya dimana masalahnya bukannya Tuhan tidak ada masalahnya itu kita seperti bangsa Israel tidak mendengar firman Tuhan firman Tuhan di dalam muridnya sama sudah dikatakan keluar it is the work of Samuel to all Israel tapi Samuel sekarang ini masih belum besar jadi belum mendapatkan semua orang untuk mendengar jadi terbalik orang melakukan dengan sesukanya tidak mendengar tidak terpikir kan bisa terjadi Tuhan bisa membawa orang yang tidak terpikir bisa terjadi terhadap bahasa Israel yang di dalam pembuangan terhadap sekarang kita orang sekarang ini dan juga kita mesti memahaminya bukan Tuhan tidak ada tapi Tuhan tidak ingin dikendarikan jadi keagamaan kita kita tidak boleh mengendarikan Tuhan kita melihat ayat 12 sampai 21 ya 22 maaf kemudian Tuhan itu meninggalkan Israel itu baik tema pertama itu tapi perjanjian Tuhan itu dirampas kemudian Tuhan meninggalkan Israel dari dalam ayat firma ini kita dari ayat 12 sampai 18 kita melihat tema yang pertama matinya Eli dia menjadi hakim 40 tahun berita sampai di teringanya dan Isa itu dia duduk di tepi jalan di kursi tepi jalan pas dia mendengar tabel perjanjian dilampas dan mendengar dua anaknya mati dan juga mendengar mati banyak bangsa Israel pas mendengar tabel perjanjian dirampas dan langsung jatuh karena tubuhnya sangat gemuk sangat gemuk dia di situ pas takut jatuh ke belakang dan jatuh lehernya patah batang lehernya patah mati pas dia mati apa-apa tidak bisa melihat dan di akitab dicatat matanya sudah ini bura ria matanya tidak bisa membuka yang mengendarikan otot matanya sudah keras matanya itu bola matanya tidak bisa memfokus sudah sudah bular dan masih banyak makanan tubuhnya kerewat berat itu pemasarannya saudara-saudara kita kita mesti menjaga baik tubuh kita jadi sekarang kita sekerompok staf gereja itu sangat peduli dengan kehidupannya dan Pastor Deborah kurus diet sampai berapa kurus 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 tambah lima puluh lima belas kilogram adiknya itu 23 kilo kurus itu 38 kilo itu minyak lemak jadi dalam tubuh kita lepas jadi kita mesti intro mesti menjaga tubuh kita tubuh kita adalah baik suci dan kita menjaga baik Tuhan pas mendengar berita ini tubuh jatuh bergerak dan jatuh ke belakang dan jatuh jadi sini berkata itu tabur perjanjian Tuhan itu dilampas dan Eric mati jadi menantunya Eric istrinya Pina saya itu hamil tua pas mendengar berita ini dan langsung bersarinya langsung datang sakit beranak dan berutut duduk dia berutut pas mendengar berita ini suami dan mertua mati dan juga dia juga mati di dalam peranak dia mesti mati karena tak kaget karena kaget dan tidak terjadi bisa berpikir ini akan terjadi dan tidak terpikirkan jadi seperti Eric kenapa takut dia tidak berpikir tabur perjanjian akan dilampas dan masa Israel dan kedua anaknya itu membawa tabur perjanjian itu tidak akan dilampas dan Eric juga tidak berpikir tabur perjanjian akan dilampas jadi tabur perjanjian itu dilampas itu catat lima kali itu dalam ketika hamil tua ketika dia dengar kaget itu bahwa tak berarah dilampas dan bertuah laki-laki serta suaminya terah mati duduklah ia lutut dalam bersarin sebab ia di datang selam ketika hamil berkata perempuan berdekatnya berkata kamu sudah melahirkan seorang anak laki-laki tetapi ia tidak jawab dan tidak memperhatikan di sini dicatat di firma ini tentang istri ini melahirkan anak dan menceritakan dari pasal kedua keluarga ergi kedua anaknya mati dan ergi mati tapi Tuhan berkata saya tidak akan memusnahkan keturunanmu saya ada penuh pengasih saya di rumahmu ada orang tapi keluarga di dalam rumah laki-laki di rumah akan mati muda maka cucunya eri lahir jadi ada keturunan Tuhan adalah nyata apa yang Tuhan katakan itu dinyatakan terhadap orang itu apa yang Tuhan firmankan katakan itu bisa terjadi jadi tidak dengan pengajaran agama kita mengendarikan Tuhan tapi kita mendengarkan Tuhan terhadap lagi yang dalam pembuangan juga bersama kita mesti mendengarkan Tuhan apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi Tuhan berkata Tuhan berkata kita mesti dalam pembuangan 70 tahun ini dalam pembuangan seperti tabur perjanjian dalam pembuangan Tuhan membuat kita dalam pembuangan sebab Tuhan membuat kita bangkit seperti bangsa Israel dalam kalah peperangan keluarga Erick menghadapi dalam keadaan ini kita dalam kalah peperangan kita menghadapi semua kekal semua di dalam tangan Tuhan tapi kita mesti percaya firman yang Tuhan katakan akan terjadi bagian sudah terjadi yang tidak baik itu sudah terjadi dari dalam pembuangan 70 tahun ini kita akan kembali firman Tuhan akan terjadi dan seperti dalam kata dari keluarga Erick tidak akan memusnahkan keturunannya dan imam berkata pada kita kita bisa kembali kita mesti percaya dalam keadaan sekarang ini walaupun kita dalam kesulitan walaupun kita dalam saat ini dalam kesulitan kita ini saudara-saudara semua firman yang Tuhan memberikan kepada kita itu akan terjadi kita mendengarkan dan kita mengikutinya firman Tuhan yang berkati pada kita akan terjadi Tuhan akan memberikan kita damai kepada kita dan akhirnya menantunya mati ia merahihkan anak itu tidak ditaruh di dalam hatinya yang dia kuatikan ini bukan ini dia dimulai dua kata dua kata dua kata ini dia dalam seluruh firman kitab ini yang paling tinggi dia semua ia menamai anaknya Iqabot katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabur arah sudah dilampas dan karena metuanya dan suaminya itu dalam mati itu dalam kata ini tidak hanya titik-titik sudah cukup dia dia menamai anaknya Iqabot tidak ada kemuliaan karena kemuliaan Tuhan telah lenyap telah meninggalkan Israel Iqabot Iqabot itu artinya tidak ada kemuliaan jadi karena kemuliaan telah meninggalkan Israel kenapa kemuliaan meninggalkan Israel karena tabur perjanjian Tuhan sudah dilampas karena tabur arah sudah dilampas karena metuanya dan suaminya karena dosa keluarga Eli tabur Allah dilampas karena dosa keluarga Eli kenapa tabur Tuhan bisa dilampas karena metuanya dan suaminya ya memang benar dosanya rakyat memang rakyat ingin membawa tabut Tuhan Eli kenapa kamu membiarkan tabut itu dibawa suamiku kenapa kamu mau mengangkat tabut ini kamu tidak mengenal Tuhan kamu tidak tahu Tuhan Tuhan bolehkah kamu kendarikan kenapa buat bangsa Israel masuk dalam dosa ini 30.000 orang mati suami kamu juga mati mertuanya juga mati dan sekarang juga saya mati kemudian Tuhan meninggalkan semua pun tidak ada ada anak ya bagaimana ayat dua-dua katanya lagi sedang itu yang utamanya dikatakan telah nyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas terhadap orang di saat itu kemuliaan sudah meninggalkan tabut Allah sudah dirampas yang tidak bisa kita pikirkan itu terjadi kita merasa kita bawa keluarga menang tapi sebenarnya itu menghina Tuhan jadi Tuhan boleh dengan kemuliaan itu dibawa pergi dirampas tabut Allah dilampas Tuhan boleh Tuhan boleh menurut orang Israel itu 30 ribu orang mati Tuhan boleh saya ini orang yang dalam pembuangan Tuhan boleh kemudian meninggalkan Israel dan mereka berpikir kenapa bisa begini karena tidak mendengar Tuhan dan karena ingin mengendarikan Tuhan dia merasa ada tabut Tuhan bisa jadi kemudian Tuhan meninggalkannya Tuhan bisa apa yang kamu tidak terpikirkan bisa terjadi tabut itu perjanjian bisa dibawa Tuhan Tuhan memilih Daud dan Tuhan membuat perjanjian dengan Daud jadi setiap turunannya akan duduk di tata ini seperti keluarga Eri juga tapi Tuhan bisa mengubahnya Tuhan bisa dengan kemudian meninggalkan meninggalkan Yerusalem meninggalkan tempat tinggalnya jadi saya kayak dalam pembuangan dalam dalam pembuangan saya kira seperti dalam keluarga Eri juga seperti dalam keluarga Eri dikendarikan oleh musuh kita mesti intrafeksi diri kita mesti berubah di dalam sekarang kita sekarang ini kita melihat kita melihat di depan di dalam sejarah ini dan sejarah sekali dan sekali lagi berkata kepada kita Tuhan bisa doa apa yang kita tidak pikirkan bisa terjadi tapi dalam sejarah kita pikir dalam kita dalam berenggu keagamaan jangan melalui keagamaan kita kita mengendarikan Tuhan supaya kita kehidupan kita berubah kita mesti mendengarkan Tuhan kita mengikuti Tuhan Bukannya Tuhan mengikuti kita Amen Saudara-saudara semua kita mesti mengaku dosa saya turut pengembara ya itu saya pendeta pengembara dia juga kadang kita apa staf gereja dan imam dan orang lewi dan saya mengundang pastor pengembara gereja ya dari juga staf kita jangan mengendarikan Tuhan dalam 40 tahun ini kita mendekatkan diri kepada Tuhan mengikuti Tuhan Tuhan ingin kita menjadi kepala untuk mengaku dosa dan berubah kita mengaku dosa kita memikul semua saudara-saudara dosa yang kita menanggung semua dosa yang dari seluruh dunia kita tidak boleh menambah dosa dunia ini seperti Erie dan kedua anaknya memohon Tuhan menyembuhkan mata kita kita bangkit bersama dengan renungan pagi dan menyerahkan api bagi Tuhan dan seperti tiap hari yang Tuhan berikan perangkat kita kepada kita dan kita merayani dan kita mengganti seluruh dunia menjadi terang bagi dunia memohon Tuhan membantu kita dan kita bersama kita memuji Tuhan kita apa yang kita bisa pikirkan bisa terjadi mari kita akan memuji Tuhan kita haleluya selamat menikmati dan saya saya panggirkan ikan ikan anak Schluss banggirkan dan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih telah menonton Tuhan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan kami Terima kasih telah menonton Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih telah menonton Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih telah menonton Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih telah menonton Tuhan kami Terima kasih telah menonton Tuhan kami Tuhan terima kasih telah menonton Dosanya ini dihadapamu Kau mohon kau ampuni kami Tidak mendengar Mohon kau ampuni dosa kami Tidak benar Nyata memuliakanmu Tidak dengan Benar mengikutimu Tuhan Memohon kau Ampuni dosa kami Ya Tuhan Ampuni kami Orang Dewi Dan imam dosa kami Dosa umat kami Tuhan muka memanggil kami Untuk melayanimu Tapi Tuhan kami kadang juga tidak Mendengar Alhamdulillah tidak mendengar Tapi kadang kami merasa Kami sudah mendengar Kami itu merasa itu sangat baik Dan kadang kami itu memilih Apa yang mesti kita dengar Dan kita itu merasa begini sebaik Dan perasaan kita itu hanya tidak Buta Tuhan disayang kami melihat Kehidupan Eli Terhadap firmanmu Terhadap Firman Firman dari Nabi itu tidak ada rasa Tapi terhadap tidak ada rasa itu sangat takut Tidak ada rasa itu Tidak bisa berbalik Karena sangatlah menakutkan Tuhan muka ampuni dosa kami Tuhan muka ampuni kami Kami sangatlah lemah Tuhan Tuhan kadang Pastor Mencuri kita menjadi seorang lewi Mendengar Mendekatkan diri padamu Dan mendengarkan firman Baca firmanmu Tidak-tidak sangatlah lemah Kadang kami Kita tidur sangat Malam Waktu dulu Pertama kita akan Berasa kuat untuk merubah Lagi lama-lama akhirnya Tidak ada rasa Tuhan kami Dengan begini itu Menistamu Tidak memujimu Tuhan muka ampuni kami Ya Tuhan Mohon muka ampuni kami Kami tidak Benar Merawat diri kita sendiri Kita kadang juga Kadang juga Makan sembarangan Kalau Enak kami Kita juga akan Terus makan Lebih banyak Kami akan Kadang makan Makan Snack Dan juga Kadang tidur sangat malam Tidak melawat dengan Baik tubuh kita ini Kita Kita melihat tubuh kita Ada tubuh kita Ada baik Tuhan yang Engkau tinggal di sini Di dalam tubuh kita Tuhan engkau ampuni tubuh kita Kita terhadap Dalam tubuh ini Terus juga Dipakai Terus Terus Dipakai begini Dan sebagainya Banyak penyakit keluar Terjadi Dan kita tidak berdaya Hidup dengan sehat Mengikutimu Tuhan Tuhan Kita Dalam Setu Baik Berlayanimu Dan kita Gampang untuk Dapatkan penyakit Tuhan kami Datang di hadapanmu Mohon Engkau ampuni kami Kita tidak Menghormatimu Engkau Menciptakan tubuh ini Dan tidak Menghormati Tubuh ini Apa yang Engkau Berikan Tuhan Engkau ampuni Mohon Engkau ampuni kami Di dalam Dosa ini Tuhan kami Ada sekelompok Orang yang Memberantak Nek yang Memberantak Dan kami Juga Tidak Mendengar Kami Menyuruh kami Mengasih itu Terang Kami Menghabiskan Waktu banyak Untuk dalam Internet Dan juga Main game Dan tidak Dengan baik Untuk membaca Filmarmu Engkau Mujur kami Memaafkan Tapi kami Tidak bisa Merakukannya Kami Memegang Satu kata Kami Tidak Mendengar Kami Tidak Tidak Ingin Melepaskan Orang lain Atau Tidak Ingin Melepaskan Dia sendiri Tuhan Filmarmu Adalah Sangat Mbah Mutiara Yang Kau Dibeli Dengan Mahal Tapi kami Melihat Banyak Ketidak Cendiri Ada Firmarmu Tapi kami Melakukan Cara kita Untuk Menghadapi Tuhan Karena kami Tidak Memujimu Dalam kehidupan Kita Terjadi Apa yang Kita Bisa Kita Pikirkan Dan Maka Dalam Hari Kita Kita Mengeluh Dan Kita Dalam Kepahitan Kita Ingin Mengendalikan Namun Saya Ingin Kamu Mengikuti Keinginan Yang Kita Lakukan Pekahitan Kami Dalam Kesulitan Kami Dengan Terunjuk Ini Menunjuk Pendampi Kita Di Dalam Anak Kita Kita Tidak Bisa Dalam Komunikasi Kita Merasa Berkata Mereka Tidak Mendengarkan Kita Mengerti Banyak Perintah Dari Otoritas Dalam Hati Kita Banyak Kiru Kiru Dalam Hati Kita Merasa Tidak Tidak Adil Tuhan Kalau Filmamu Tidak Kami Tidak Mendengar Karena Filmamu Kami Berjalan Dengan Jalan Yang Kita Ingin Akhirnya Kita Tidak Kita Kita Juga Bertambah Besar Kita Mata Kami Buta Kami Tidak Bisa Merehat Dalam Rok Kita Kita Tidak Merehat Permasaan Kita Sendiri Kita Membesar Teram Menghidamu Tuhan Menjadi Sel Dari Iman Tidak Bisa Dalam Jabatan Kita Sendiri Tuhan Keampuni Kami Tuhan Keampuni Kami Tidak Menemukan Kekuatan Mu Dalam Menyalahkan Api Tuhan Keampuni Kami Mengikuti Dengan Keinan Duri Kita Ingin Datang Jam Lapa Datang Jam Lapa Tuhan Kami Ada Sekolah Orang Yang Tidak Berdengar Di Dalam Kehidupan Kita Semua Karena Kita Tidak Mendengar Saudara-saudara Semua Kita Buka Menud Kita Mengaku Di Dalam Tuhan Tuhan Ampuni Kita Kita Bersama Mohon Pada Tuhan 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 Engkau Ampuni Kami Ampuni Kami Yang Tidak Mendengarkan Tuhan Engkau Ampuni Kami Kami Ada Sekolong Orang Yang Tidak Mendengar Tuhan Kami Mau Mendengar Engkau Ampuni Kami Tuhan 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 Tidak Dalam Keadaan Kera Kera Kami Untuk Mendengar Kau Taruh Di Dalam Hati Kami Kita Bersama Mohon Kepada Tuhan Kita Selam Meningarkan Israel Telah Lengar Kemuliaan Dari Israel Karena Tak Berarah Sudah Dilampas Dan Karena Mertua Dan Suami Karena Dosanya Orang Keluarga Eri Tidak Terpikir Tabut Arat Dilampas Kemuliaan Israel Kami Tidak Berpikir Jatuh Dalam Keadaan Ini Tuhan Keturunan Kami Menghid Menisamu Orang Hongkong Menisamu Dan Sekuruh Dunia Ini Menisamu Kamu Memilih Untuk Meninggalkan Kami Tuhan Di Dalam Wabah Penyakit Ini Kami Tidak Mengalami Ini Kami Tidak Terpikir Orang Semua Yang Tidak Terjadi Ini Kami Tidak Berpikir Seluruh Dunia Akan Terjadi Begini Nah Kita Juga Tidak Berpikir Karena Kami Seluruh Dunia Tidak Mendengar Tuhan Kami Seluruh Dunia Tidak Mendengar Kamu Menyediakan Bumi Yang Baik Tapi Kami Merusaknya Kami Tidak Menghargai Semua Firmah Yang Kami Beri Padahkan Pada Kami Tidak Seperti Hong Kong Juga Kami Tidak Mendengar Kami Kami Mewakili Iman Sampai Hadapan Terhadap Seluruh Bumi Mengaku Dosa Karena Kami Tidak Menjadikan Apa Yang Kami Lakukan Tidak Mendengar Dan Semua Kutu Yang Terjadi Yang Tidak Kami Pikirkan Seluruh Staf Mari Kita Bersama Memohon Ampun Untuk Bumi Ini Semua Ini Untuk Ini Kita Berbuka Sesuka Hati Kita Tapi Kita Ada Firman Tuhan Tadi Tidak Bisa Dikeluar Kita Hanya Memakai Firman Tuhan Untuk Menunjuk Orang Lain Tuhan Ampuni Semua Kesalahan Kami Bapak Mohon Ampuni Kami Seperti Tubuh Kami Ini Kita Memakai Sesuatu Kita Melalui Semua Bumi Yang Ada Kita Tidak Dengan Kami 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 Ada Kebaikan Dalam Kita Ini Banyak Tempat Kotor Membuat Bumi Tambah Panas Juga Air Tambah Tinggi Semua Yang Ini Tidak Bisa Kita Pikir Tapi Semua Terjadi Tuhan Kami Dalam Harapan Mohon Engkau Ampuni Kami Kami Mengasih Bumi Ini Tanah Ini Kami Ingin Buat Kita Puas Kita Tidak Melihat Banyak Dalam Tempat Dalam Kemiskinan Kita Hanya Memikinkan Diri Sendiri Kita Ada Vaksin Banyak Tempat Yang Tidak Ada Vaksin Bapak Ampuni Kami Ampuni Dosa Kami Kita Mementingkan Dizendiri Kita Egois Dan Mementingkan Dizendiri Kita Mengendarikan Tuhan Bapak Ampuni Dosa Kami Kami Mewakili Genasi Ini Datang Dara Bapak Mengakui Dosa Kami Tidak Memuji Hanya Menjadi Dalam Keagamaan Memohon Dalam hati Dalam Ada hati Nurani Berarti Sudah Baik Tuhan Kami Tidak Hadapan Memohon Kami Kami Besar Mengistamu Tuhan Terima kasih Ada Kasih Yang Tinggi Ada Pengasih Kami Banyak Tidak Percaya Banyak Pemasalahan Tapi Tuhan Terangnya Tuhan Tidak Padam Inang hatimu Dan Pemilihanmu Tidak Pernah Menyesal Terima kasih Dalam seluruh Dunia Dalam Engkau Membangkikan Kelompok Rakyat Yang mendengar Tuhan Engkau Sembukan Mata kami Buka Teringat kami Roh Kudus Engkau Engkau Buka Teringat kami Sembukan Mata kami Supaya Kami Merihat Tuhan Yang melakukan Semuanya Supaya Kami Mendengar Keinginan Hatimu Dan Mengikutimu Saudara-saudara Semua Kita Bangkit Berdiri Hadapan Tuhan Dan kita Bersama Memohon Roh Kudus Memohon Roh Kudus Membuka Teringat kita Membuka Tuhan Membuat Mata rohani Kita Semua Kita Melihat Kenyataan Dari Tuhan Kita Bersama Memohon Roh Kudus Hanya Roh Kudus Yang bisa Membantu Kita Benar-benar Mendengar Hanya Roh Kudus Yang bisa Membuat Mata rohani Kita Melihat Kekerjaan Tuhan Mari Bersama Memohon Tuhan Sama Datang Kepada Diri Kita Sendiri Tuhan Memohon Kau Buka Hati Kami Roh Kudus Semuka Mata Kami Tuhan Membantu Kami Untuk Membuat Teringat Kami Sudah 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 Kita Berdiri Di Hadapan Tuhan Kita Letak Semua Pikiran Kita Dalam Agama Semua pikiran yang semestinya Kita banyak beranggup Kita sendiri itu dalam pikiran manusia Kita datang di hadapan Tuhan Di dalam firman Terangnya firman Tuhan Kita letakkan diri sendiri Di kita sendiri Pikiran kita Yaitu kedagingan kita Status kita Dan juga Apa yang kita pikirkan Kita letakkan kebintaran kita Taruh di hadapan Tuhan Lepaskan semua Terhubung dengan Tuhan Menerima firman Tuhan Tuhan yang baik Yang patah dipuji Nyatanya ada Tuhan Karunia Yang baik Yesus Yesus Kristus yang menerjakan diri Taat Dan selalu itu mengenal Di dalam Di dalam Di hadapan Alah Bapak Menerima Kebenaran firman Tuhan Di dalam Kehidupan itu Dikeluarkan Datang di hadapan Tuhan Datang di hadapan Tuhan Kita menerima Apa yang Tuhan berikan kepada kita Menerima itu Being Atau Kenyataan dari Tuhan Menerima 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 Kenyataan dari Tuhan Semua Menerima 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 Membawa Menerima Yesus Kristus Seperti Sama Juga Tinggal Di Dalapan Tuhan Dan berdiri Di hadapan Tuhan Dan Juga Seperti Sama Juga Menerima Tuhan Penglihatan dari Tuhan Menerima Tuhan sendiri Kita mengikutinya Dan kemudian Tuhan itu dalam kehidupan kita dikeluarkan Dalam Tuhan Yesus Mempunyai Tuhan berkatimu Menjadikan pohon kehidupan Lebih banyak jalanan Tuhan di dalammu Tuhan tidak membangkikanmu Dan lebih banyak lagi Semua yang dibangkikan Di dalam gerasi ini Dan kembali dan percaya pada Tuhan Kembali pada Tuhan Membuat Tuhan memakai-Mu Kemudian Tuhan ada di dalam dirimu Melalui-Mu Cuma ini melalui dengan Bumi ini Membukatimu dalam banyak damai Dan kekuatan yang ada di dari Tuhan Dalam Tuhan Yesus Amen Haleluya Saya kemudian Tuhan bagi Tuhan Dan minggu depan kita ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih